selamat datang di hari selasa kalian hari ini memasuki di subtema 2 yaitu di pembelajaran 1 nah di pembelajaran 1 kalian akan belajar tentang menyebutkan kembali isi teks pendek lalu melakukan gerakan kepala dan tangan dan menuliskan bentuk perkalian dari penjumlahan benda nah jadi hari ini kalian masuk di subtema 2 yaitu pemain di rumah teman sebelum menyimak video pembelajaran dari benda siapkan dahulu buku petiknya buku tugas dan buku catatannya kalau kalian mencatat juga boleh ya untuk memudahkan kalian untuk belajar di rumah semoga hebat ya video dari bunda menyebutkan kembali isi teks pendek nah jadi sebelum kalian menceritakan kembali isi teks pendek itu kalian dengarkan dulu atau bujalah teks dengan seksama sehingga kamu dapat menemukan informasi dalam teks tersebut coba perhatikan teks di bawah ini ya memetik jambu di rumah Udin pohon jambu di rumah Udin sedang berbuah Udin mengajak Benny dan teman-teman untuk bermain di rumahnya mereka memetik jambu yang tumbuh di depan rumah buahnya sangat banyak Udin dengan semangat memanjat pohon jambu Benny memetik jambu dengan menggunakan galah Lani memetik jambu yang buahnya tidak terlalu tinggi sementara Edo dan Siti mengumpulkan buah jambu yang sudah dipetik mereka mereka bermain dengan piram nah anda mau tanya apa ya yang dilakukan apa ya yang dilakukan Benny dan teman-teman iya Benny dan teman-teman memetik jambu di rumah Udin siapa saja yang ikut-ikut bermain di rumah Udin ada Edo ada Siti ada Benny dan ada Lani Lani lalu di mana Benny dan teman-teman memetik jambu ya di rumah Udin nah apa ya yang digunakan Benny untuk memetik jambu iya Benny memetik jambu dengan menggunakan galah nah disini ada pohon jambu pohon jambu itu termasuk benda padat benda cair atau benda kas iya pohon jambu ya buah jambu itu termasuk benda padat ada yang tahu galah itu apa galah itu seperti bambu panjang ya galah itu bambu yang panjang biasanya digunakan untuk memetik buah agar buah-buahnya tidak terjatuh jadi buah yang tinggi itu bisa didapatkan atau dibetik dengan menggunakan galah nah galah itu terbuat dari bambu ya jadi termasuk benda padat tugas hari ini dari bunda yaitu kalian kerjakan bupeti di halaman 36 nomor 1 dan 2 saja dikerjakan di buku paket ditulis dengan rapi dan jangan lupa dikirim ke google classroom 1 dan 2 saja ya tadi ada Benny, Udin dan teman-temannya memetik buah jambu di rumah Udin pastinya ada gerakan-gerakan ya ada gerakan tangan ada gerakan kepala nah disini ada gerakan kepala contoh gerakan kepala itu dimulai dari yang pertama menengok ke kiri menengok ke kanan atau menengok ke atas atau menengada nah jadi tadi teman-temannya ketika melihat buah pastinya menengok ke atas bukan dia menengada apakah di atas ada buah jambu yang sudah matang atau belum lalu ada buah yang terjatuh lalu dia menengok ke bawah atau melundu sedangkan gerakan tangannya pastinya tadi ada yang memetik buah yang tidak terlalu tinggi ya pastinya ada gerakan tangan apa mengayun ke atas lalu mengayun ke bawah dan mengayun ke kiri dan mengayun ke kanan coba bisa kalian praktekkan di rumah ya praktekkan bersama Andi bersama kakak bersama bunda bersama ayahnya apakah gerakan kepala dan gerakan tangan menuliskan bentuk perkalian dari penjumlahan benda ayo kemarin di subtema 1 ingat kembali ya perkalian itu adalah sebagai penjumlahan berulang jadi perhatikan contoh ini ada 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 6nya sebanyak berapa sebanyak 4 kali jadi 6nya ditambah sebanyak 4 kali nanti 6 ditambah 6 12 12 ditambah 6 18 18 ditambah 6 yaitu 24 jadi 4 dikali 6 sama dengan 24 lalu ada lagi ada penjumlahan 5 penjumlahan 5 sebanyak 6 kali berarti 5nya dijumlahkan sebanyak 6 kali berapa hasilnya yaitu 6 dikali 5 atau 5 ditambah 5 sebanyak 6 kali sama dengan 30 sekarang kita belajar menyelesaikan soal cerita tentang perkalian yang pertama yaitu pastikan kalian baca soal dengan seksama lalu buatlah dahulu kalimat matematika yang sesuai dan yang terakhir yaitu hitunglah hasilnya kita praktekan ya selamat menikmati ada soal cerita Benny membeli permen beraneka rasa permen tersebut dimasukkan ke dalam 7 toples setiap toples berisi 7 permen jumlah permen yang dibeli Benny seluruhnya adalah ayo ada berapa ini ya untuk perkaliannya yaitu 7 dikali 7 karena Benny itu membeli permen nah permennya itu dimasukkan ke dalam 7 toples jadi setiap toples itu isinya 7 permen berarti ada berapa ya permen yang dimiliki Benny kita buat dulu kalimat matematikanya yaitu bentuk perkaliannya 7 dikali 7 lalu kita jumlahkan kita hitung berarti kalau 7 dikali 7 berapa 7 nya kita jumlahkan sebanyak 7 kali 7 ditambah 7 sama dengan 14 14 ditambah 7 sama dengan 21 21 ditambah 7 28 28 ditambah 7 35 35 ditambah 7 42 42 ditambah 7 sama dengan 49 jadi hasilnya 7 dikali 7 atau 7 ditambahkan sebanyak 7 kali itu hasilnya 49 sekian anak-anak materi yang bisa bunda sampaikan di pembelajaran 1 terima kasih sudah menyimak video bunda dan sampai ketemu di pembelajaran 2 dan 3 besok terima kasih dan jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan kurang lebihnya bunda mohon maaf yang sebesar-besarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh